Tiga pilar kecamatan Tanta bekerjasama dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri melakukan aksi penanaman pohon bambu di daerah aliran sungai. Aksi ini turut didukung pemerintah desa Tanta, Mangkusip dan Puain Kanan serta dukungan dari Karang Taruna setempat. Aksi penanaman yang dilakukan 21 Desember 2019 ini sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Cama Tanta sekaligus Ketua Pelaksana Gusti Judit Ihsan Permana mengatakan pohon bambu yang dipilih merupakan jenis bambu betung yang memiliki akar serabut sehingga mampu menahan erosi aliran sungai. Kalau kita tanami bambu sepanjang aliran sungai ini kita berharap bahwa sungai ini tidak makin sempit dan tidak makin dangkal. kemudian serabut pohon bambu ini juga merupakan filter alami yang yang ada dari alam untuk menyaring residu atau bahan-bahan kimia yang dari rumah tangga gugur ke sungai. Jadi misalnya penanaman tetap pas lewat ke sini sampai ke situ sudah filternya ini, dipilter oleh bambu ini. Kepala Desa Tanta Budi Irianto menyambut baik kegiatan ini. Budi menilai aksi ini dapat menjaga kelestarian lingkungan serta dapat bermanfaat bagi generasi yang akan datang. Mungkin kedepannya bisa akan bekerjasama dengan dari pihak Amuntai Karajinan. Jadi kita mungkin dari masyarakat ini kita nanti akan keterampilan. Nah jadi kita undang dari siapa yang bisa membuatkan paring kita ini. Jadi sehingga kita juga masyarakat kita di Desa Tanta juga bisa lah membuat kegiatan-kegiatan itu. Melalui aksi ini ditanam sekitar 500 pohon bambu betung. 250 batang diantaranya ditanam di sepanjang sisi sungai Desa Tanta. 50 di sepanjang sisi sungai Desa Mangkusip dan 200 batang di Desa Puain Kanan.